Sudah, dari Youtubenya dia. Lihat. Kanan bawah. Tandong, tandong, tandong. Tandong, tandong. Hari ini kita mau ngoporkan salah satu saya bilang artis ya. Padahal kan lagi dengan sama artis-artis kan dia. Terima kasih. Hari ini kita mau ngoporkan salah satu saya bilang artis ya. Padahal kan lagi dengan sama artis-artis kan dia. Dan tindakannya ini yang benar menelogikan masyarakat Indonesia. Yaitu apa? Menghina budaya. Dengan perkataan statement, memusnahkan budaya itu sangat. Memusnahkan atribut kewayangan itu sangat. Sangat tidak bisa ditolari. Dan kita tinggal tunggu aja waktunya ya. Terima kasih teman-teman media yang udah pada datang. Bang, terkait klarifikasi dari Ustadz Basamala sendiri seperti apa nih bang? Kan dia udah... Ya, orang bisa minta maaf tapi kan hukum tidak. Hukum tetap berjalan. Artinya apa? Ini semua harus diselesaikan secara hukum. Karena tindakan orang ini sudah berkali-kali melakukan hal. Melakukan statement, minta maaf. Melakukan statement lagi, minta maaf. Jadi hal ini harus kita dapat efek cerahannya. Setuju ya? Bang, kan ini kan terkaitnya kan... Persoalan kan individu nih bang. Ini kan soal dalang ya bang ya. Dalang ini kan biasanya kan mau bertobat. Terusnya katanya kan ini soal individu bukan... Ini soal... bukan soal individu. Ini kan ngomong kewayangan ya. Berarti atribut budaya. Yang harus kita jaga sesuai obyanya dan kewajiban kita untuk menjaga namanya nilai-nilai budaya di Indonesia ini. Ya kan? Dan dibilang katanya memusnahkan wayang. Ini sangat tidak bisa ditolerin. Dan ini harus kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin setelah saya masih ada lagi yang lain. Untuk klarifikasi dia mengenai minta maaf, silahkan minta maaf tidak apa-apa. Tapi kami juga minta tolong dihapus dong konten-kontennya tentang hal tersebut. Kalau dia sudah mengakui minta maaf, berarti dia sudah mengakui kesalahannya kan? Berarti dia melakukan action-nya dari permintaan maafnya. Itu apa? Menghapus semua konten-konten yang ucapannya kenapa. Ini hal yang tidak baik untuk generasi muda kita ke depan. Ya kan? Beragama sangat penting di Indonesia ini. Tapi juga menjaga budaya, menghargai karifan lokal juga sangat penting. Karena apa? Itu warisan para leluhur kita. Ya kan? Para leluhur kita kalau dibilang dari Islam sendiri, Sunan Kali Jaga juga. Para wali juga kan mengajarkan hal tersebut. memakai media dakwah, memakai media kewayaan untuk berda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maafat sahabat manusia pelurau yang saya hormati dan saya banggakan. Halibah selama masih diberbincangkan di media nyata dan di dunia maya terkait ucapannya yang melukai kita sebagai masyarakat Indonesia. mengenai penghancuran kebudayaan, mengenai pemusnahan wayang, memakai argumentasi agama. Ini hampir seluruh lapisan masyarakat mengecam. Apa yang diucapkan oleh Halib Basalamah. Dari mulai masyarakat, para ulama, MUI, juga kemudian para habae pun mengecam. Karena jelas wayang itu pernah dijadikan alat komunikasi, alat dakwah oleh para wali khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Jadi jelas manfaatnya dirasakan oleh kita apalagi sebagai umat Islam. Karena satu kali lagi wayang menjadi salah satu alat untuk berdakwah. Jalan untuk orang masuk Islam. Nah, akhirnya Halib Basalamah itu meminta maaf. Karena kecaman di mana-mana. Mungkin dia pun mempertimbangkan kalau tidak minta maaf. Ini jamaahnya bisa jadi lari semua. Karena jelas apa yang diucapkan oleh Halib Basalamah itu sangat tidak mendidik. Apalagi predikat dia katanya sebagai seorang ustad pendidik. Sebagai guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Otomatis apa yang Halib Basalamah lakukan. Apa yang Halib Basalamah ucapkan. Bisa jadi ditiru oleh masyarakatnya. Mending kalau positif, kalau negatif ini sangat berbahaya. Dulu Halib Basalamah itu pernah viral. Ketika seolah memberikan jawaban juga. Terhadap pertanyaan jamaahnya mengenai nyanyi lagu Indonesia Raya. Dan itu pun mendapat kecaman. Dan akhirnya Halib Basalamah minta maaf. Begitu pun sama hari ini. Ujung-ujungnya Halib Basalamah minta maaf. Berstatement lagi minta maaf lagi. Berstatement lagi minta maaf lagi. Sehingga Sandi Tumwa. Beliau sebagai ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila. Itu mungkin harus tegas untuk kali ini. Karena kalau terus dibiarkan. Kalau terus kemudian kita mengafirmasi maafnya. Sebagai permohonan maaf total. Itu bisa jadi Halib Basalamah juga melakukan statement yang sama. Di kemudian hari. Maka Kang Sandi Tumwa itu melaporkan Halib Basalamah ke Bares Grim Polri. Kita lihat aja nanti. Kedepannya akan seperti apa. Memang satu kali lagi. Kali-kali kita harus tegas. Kepada orang-orang yang seolah-olah meremehkan produk kebudayaan. Alhamdulillah. Jiwa korsa masyarakat Indonesia terhadap seseorang. Yang melecehkan salah satu produk kebudayaan. Itu sangat membaca. Sangat kompak. Kemarin rasus arteria Dahlan dikecam oleh seluruh warga Jawa Barat. Khususnya. Yang kemudian didominasi oleh orang-orang Sunda. Kemudian juga Edi Mulyadi. Yang menghina Kalimantan. Dengan sebutan-sebutan yang tidak senonoh. Meriak-riak semuanya. Sangat luar biasa antusias masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Indonesia. Wayang itu salah satu produk kebudayaan Jawa. Tapi saya sebagai orang Sunda pun ikut luka. Jika ada orang yang ingin mencoba menghabisi wayang. Yang ingin mencoba memusnahkan wayang. Dan ini mudah-mudahan menjadi pertahanan kuat. Sebagai kita warga Indonesia. Salah satunya ada hal yang membuat kita sama. Apa? Kalau salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan apapun. Lahirnya dari manapun. Dari suku apapun. Seluruhnya masyarakat Indonesia merasakan luka. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan tamparan. Serius. Kepada Khalid Basalamah. Dan kawan-kawannya. Karena satu kali lagi bukan hanya satu orang. Khalid Basalamah. Yang kemudian berstatemen ngawur dan berantakan. Banyak sekali teman-temannya. Orang-orang Wahhabi. Yang juga berpikiran sama seperti Khalid Basalamah. Bahkan kemarin satu kali lagi. Selalu saya katakan. Di setiap video saya. Ketika membahas Halid Basalamah. Ada orang Wahhabi yang mengatakan. Bahkan. Wayang itu adalah simbol-simbol setan. Ini sih sangat kurang ajar dan biadab. Maka memang harus ditindak secara hukum. Meskipun secara pribadi dia sudah minta maaf. Tapi saya pun pribadi. Ketika dia mengucapkan maaf itu. Saya yakin itu bukan keluar dari kesadaran doktrin. Dia mengakui bahwa wayang. Itu adalah salah satu produk Nusantara. Yang tidak bertentangan dengan Islam. Saya yakin. Kenapa minta maaf? Karena desakan publik saja. Bukan kesadaran ideologis dia. Sebagai orang Indonesia. Maka. Patut kemudian. Ditempuh jalur hukum. Kita lihat aja nanti. Akan seperti apa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Agar jangan sampai sembarangan. Di dalam memandang. Produk kebudayaan. Di Indonesia. Pokoknya berapa? Untuk. Kang. Siapa? Sandi Tumwa. Mudah-mudahan. Hasil apa yang dimaksud dan dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.